Intro Assalamualaikum Semoga semua Berada dalam keadaan yang terbaik ya Hari ini Kita akan membahas Tentang karakteristik dan Pemanfaatan sumber daya alam hewani Di sekitar kita Benyak sekali hewan Hewan merupakan makhluk hidup Yang tidak dapat menghasilkan makanan Dari dirinya sendiri Hewan hidup Di suatu tempat Atau ruang hidup hewan Disebut juga habitat hewan Dan tempat hidup Setiap hewan Itu berbeda-beda Kita sekarang akan membahas Tentang karakteristik hewan Allah menciptakan banyak sekali Makhluknya Salah satunya adalah Makhluk hidup berupa hewan ini Memiliki karakteristik yang berbeda Kalau kita lihat Ini ada Ayam Ayam itu Senang hidup di Semak-semak Ciri-cirinya itu Memiliki bulu Dan Memiliki paruh Dan memiliki kebiasaan Ngoreh-ngoreh ke tanah Lalu ada bebek Bebek Dengan ciri khas di kakinya Yang Kakinya berselaput Kemudian Paruhnya Paruh yang berbeda dengan ayam ya Meskipun Sama-sama hewan berbulu Tapi Allah ciptakan antara Hewan ayam Dengan hewan bebek Ini berbeda Lalu kucing Kucing ini Hewan berambut ini Hewan yang dekat dengan manusia Hewan ini Termasuk Karnipora Atau Pemakan daging Lalu ada ikan Ikan Karakteristiknya Dia hidup di Air Dia pun Bermacam-macam ya Untuk makanannya Lalu ada lebah Hewan ini Adalah termasuk Hewan yang bisa terbang Dan hidupnya berkelompok Ini bunglon Bunglon Memiliki Keistimewaan Dia bisa merubah Warna Badannya Sesuai dengan Lingkungannya Dan hal ini Bunglon lakukan Untuk melindungi dirinya Dari Rangan musuh Lalu ada Kelelawar Hewan Nocturnal Hewan ini Salah satu hewan Yang Tidak boleh dibunuh Dan Luar biasanya Allah ciptakan Kelelawar ini Ketika Bertengger Di sebuah pohon Atau Di sebuah tempat Tidak layaknya Seperti burung-burung Pada umumnya Yang Kepalanya Di atas Kalau Kelelawar Kepalanya Di bawah Hewan ini Bisa terbang Memiliki Pendengaran Hewan yang Baik Kemudian Hewan ini Juga Ada Kelelawar Pemakan Buah-buahan Ada juga Pemakan Serangga Lalu Dari berbagai macam Hewan yang ada Alhamdulillah Kita bisa Memanfaatkan Hewan-hewan tersebut Salah satunya Ini adalah hewan kuda Hewan kuda ini Kita Manfaatkan Teneganya Salah satunya Ketika Ini ya Delman Penggunaan Delman Ada juga Orang-orang Yang bisa menunggang Kuda secara langsung Alhamdulillah Lalu Ada sapi Sapi Bisa diambil Susunya Kemudian Bisa juga Dimanfaatkan Dagingnya Hewan Sapi ini Luar biasa Apa ya Allah ciptakan Susu itu Bisa Bermanfaat Untuk manusia Lalu ada Kerbau Munding Kalau di Bahasa Sundanya Ini Diambil Tenaganya Untuk Membejak Sawah Lalu ada Anjing Anjing Bisa Dimanfaatkan Oleh manusia Ketika Ini yang Dimanfaatkan Oleh Para polisi Untuk Melacak Melacak Narkoba Atau Melacak Sesuatu Yang Sedang Dicari Lalu ada Lagi Lebah Lebah Banyak Sekali Dimanfaatkan Oleh manusia Salah Satunya Adalah Karena Lebah Ini Bisa Menjadi Apa ya Sarana Untuk Menghasilkan Madu 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 Sangat Banyak Sekali Manfaatnya Untuk Tubuh Kita Jadi Bila Kita Sering Mengkonsumsi Madu Insyaallah Sesuai Sunnah Dan Sangat Banyak Manfaatnya Untuk Tubuh Kita Lalu Ada Ikan Ikan Ini Ikan Nila Kita Bisa Gunakan Atau Kita Manfaatkan Biasanya Untuk Makan Atau Bisa Juga Untuk Hiasan Hiasan Karena Orang Mempunyai Hobi Memelihara Ikan Itu Biasanya Akan Ada Kepuasan Tersendiri Merasa Tenang Melihat Ikan Karena Suara Salah Satunya Suara Gemelicik Angin Gemelicik Air Yang Dihasilkan Dari Aquarium Atau Kolam Yang Ada Lalu Ada Ayam Kita Memanfaatkan Ayam Alhamdulillah Bisa Dikonsumsi Dagingnya Ayam potong Ada Ayam Kampung Ada Ayam Boiler Alhamdulillah Awam Begitu Baiknya Kepada Kita Memberikan Sarana Untuk Kita Kenikmatan Yang Luar Biasa Kepada Kita Namun Dari Semua Kebaikan Yang Allah Berikan Kepada Kita Hendaklah Kita Senantiasa Bersyukur Hendaklah Kita Memanfaatkannya Sebaik Mungkin Jangan Sampai Dari Semua Fasilitas Yang Allah Berikan Kepada Kita Membuat Kita Menggunakannya Seenaknya Dengan Bersikap Purus Itu Salah Satunya Adalah Perbuatan Yang Tidak Allah Sukai Dan Kita Tahu Banyak Sekali Manfaat Yang Dihasilkan Dari Tumbuhan Ataupun Hewan Meskipun Kita Mendapatkan Manfaatnya Namun Yang Harus Kita Lakukan Juga Adalah Kita Harus Memelihara Mereka Karena Jika Tidak Dikelola Dengan Baik Itu Bisa Terjadi Kepunahan Dan Itu Bisa Merusak Alam Alhamdulillah Terima Kasih Semoga Allah Karunikan Ilmu Dan Kepahaman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kanab Kepahaman 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 Terima kasih.